Pendanaan PRN harus bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional menyerahkan bantuan dana riset kepada Penelitian Program Prioritas Riset Nasional atau PRN 2020-2024. Diharapkan pendanaan tersebut dapat menghasilkan produk inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Perlu diketahui sebanyak 305 judul penelitian dari lembaga non-kementerian, perguruan tinggi, industri atau badan usaha milik negara, lembaga penelitian, serta organisasi masyarakat. Ada pun total pendanaannya sebesar 243 miliar rupiah. Bambang menyebut cangkupan penelitian tersebut mencangkup bidang pangan, energi, transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan, dan keamanan, kemaritiman, sosial, dan hukum. Multidisiplin dan lintas sektoral. Pembidangan menurut Bambang merupakan upaya untuk menyentuh berbagai aspek penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Lebih jauh, Bambang mengatakan output atau produk inovasi dari pendanaan PRN 2020-2024 sesuai dengan harapan. Pihaknya akan memfasilitasi hirilisasi produk inovasinya sampai ke industri untuk komersialisasi dan sampai ke masyarakat. Bambang memastikan pihaknya akan memantau dan mengawal pelaksanaan riset dalam PRN 2020-2024. Ia akan memberi targetan bagi para penerima dana riset agar kegiatan riset tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan selama 5 tahun.